Saya lanjutkan, menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon Karena menurut hakim, pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO Guna pembelaan diri, terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas Telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana Sehingga dengan demikian, menurut hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum Tahan dulu, tahan dulu Menimbang bahwa selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor Estaf Garing 90, Garing 5 Romawi, Garing Res 124, Garing 2024, Garing Diskretimum tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan adalah sah atau tidak Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti Satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon Pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka Didasarkan pada penyidikan yang tidak sah Maka seluruh tindakan permohon terhadap pemohon menjadi tidak sah Dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya Maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Kutusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Garing PUU 12 Romawi Garing 2014 Serta peraturan lain yang bersangkutan Mengadili 1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon Berdasarkan surat ketetapan nomor Estab Garing 90 Garing 5 Romawi Garing Res 124 Garing 2024 Garing Diskeres Krimum tanggal 21 Mei 2004 Atas nama Pegi Setiawan Beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum 3. Menyatakan oleh termohon 6. Memberintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon 7. Memberintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala 9. Membebankan biaya perkara kepada negara Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 Oleh Iman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal Berdasarkan penetapan ketua pengadilan Putusan tersebut Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari ini Oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitra pengganti pada PN Bandung Dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon Demikian putusan sudah dijatuhkan Intinya pemohonan praperadilan dari pemohon dikabulkan Baik ya Baik Dengan telah dibacakannya putusan tersebut Maka perkara praperadilan atas nama Sudara Pegi Setiawan selesai dan sidangi nyatakan ditutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!